Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aliana Jini Fadilashah dengan nomor induk mahasiswa E0F1-20028 dari Fakultas Peternakan Prodi Kesehatan Hewan Disini saya akan menjelaskan seputar tentang puasa Ramadan Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari dalam puasa Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama satu bulan penuh Sehingga jika dengan sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan Maka seseorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah SWT Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183 dan 184 Niat puasa pada bulan Ramadan yang dilafaskan sebelum berpuasa berbunyi Dan doa pada saat berbuka puasa berbunyi Rukun puasa ada empat Yaitu yang pertama niat puasa Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Yang ketiga menahan diri dari jima Yang keempat berbuka puasa saat maghrib tiba Syarat wajib puasa Ramadan Yang pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam Yang kedua balik Yang ketiga mempunyai akal Yang keempat sehat jasmani dan rohani Yang kelima bukan seorang musafir Yang keenam suci dari haid dan nifas Yang ketujuh mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan Hal yang makruh saat berpuasa Yang pertama berbekam Yang kedua mengulung sesuatu di dalam mulut Yang ketiga merasakan makanan dengan lidah Contohnya saat memasak dan mencicipinya Yang keempat memakai wangi-wangian Yang kelima bersiwa atau menggosok gigi saat tengah hari Yang keenam berkumur di luar kumur wuduk Selanjutnya beberapa hal yang memperbolehkan Untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa Akan tetapi yang diwajibkan untuk menggantinya Mengganti puasa tersebut di lain hari Yang pertama dalam perjalanan jauh Yang kedua orang tua berusia lanjut Yang ketiga dalam keadaan sakit Yang keempat wanita hamil atau wanita menyusui Hikmah puasa di bulan Ramadan Yang pertama melatih kesabaran Yang kedua membentuk ahlakul karimah Yang ketiga mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat Yang keempat menimbulkan rasa syukur Yang kelima meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang Yang keenam membersihkan diri dari dosa-dosa Yang ketujuh membiasakan diri hidup hemat Selain puasa pada bulan Ramadan Ada juga aktivitas-aktivitas utama yang lainnya Misalnya kegiatan pada bulan Ramadan itu Kegiatan berpuasa Sahur, berbuka, sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran Merayakan hari turunnya Al-Quran Serta perbuatan baik lainnya Sekian dari saya Mohon maaf bila ada katanya salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh